BATAM TV INSPIRASI KEPRI BATAM TV INSPIRASI 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 khususnya ya yang ada di kota Batam itu juga harus berperan aktif untuk pembangunan di kota Batam nah kalau untuk background pekerjaan sebelumnya atau pendidikannya seperti apa? background Mbak Diko kalau background Diko kan karena yang pertama organisasi, yang kedua Diko kan bisnis juga Mbak jadi bisnis Diko mulai itu tahun 2013 itu dari nol dulu Bang, dari kita kerja tau kan kalau kita kan harus mengenal dulu Bang jadi kenal situasi lapangan dulu jadi akhirnya sekarang alhamdulillah kita udah ada 3 PT yaitu yang pertama bergerak di security service yang kedua juga kita di perkapalan juga transportasi jadi artinya untuk bisnis alhamdulillah sampai sekarang sampai saat ini juga masih berjalan artinya selain aktif di organisasi juga seorang pebisnis ya Bang ya? iya betul oke nah Bang Diko sekarang kan kita sudah masuk dalam masa-masa kampanye ini Bang iya benar nah dari partai nafjam sendiri dan dari Bang Diko sendiri apa yang dikerjakan atau rencana kegiatan selama masa kampanye ini Bang? mungkin ada yang sudah dikerjakan atau ke depannya seperti apa di masa kampanye ini? di masa kampanye ini? oke baik jadi kalau untuk di masa kampanye ini Bang yang sudah berjalan itu seperti kan setiap kegiatan-kegiatan masyarakat kan kita mengambil simpati masyarakat Bang artinya kita buat acara bakti sosial dan juga berdiskusi berdialog ramah-tama temu warga artinya hampir semua yang kita lakukan itu sampai saat ini masih dalam dan akan terus berbuat dalam proses kontestasi pemilu jadi kalau di Syagulung untuk background masyarakatnya sendiri itu kebanyakan di sana pekerjakah atau pegawai negerikah di sana yang kebanyakan di Syagulung yang seperti yang sudah Bang Kunjungi itu jadi macam-macam kalau macam-macam juga jadi ada yang memang pelaku usaha UMKM ada juga selain pelaku usaha ada juga ibu rumah tangga ada juga bapak-bapaknya pekerja di galangan macam-macam jadi majemuk kita lihat di Syagulung karena kita konsepnya begini Bang saya lebih suka itu Bang menyentuh langsung jadi kita tahu Bang on the spot gitu kalau kita on the spot kan lebih lebih apa lebih intent kita itu ada agenda rutinnya Bang mungkin seminggu bisa berapa kali Bang turun atau gimana nah jadi menariknya gini Bang kadang-kadang kebetulan kan di Ko kan ada Kosko Pemenangan juga di Basecamp Cafe jadi menariknya di Basecamp juga bisa di tempat warga yang inginkan juga bisa jadi masyarakat inginkan Bang kami atau nggak Dinda atau nggak Bang biasanya macam-macam juga Bang ya panggilannya jadi Bang kita ke ini misalnya ke Sagulungota atau nggak Bang kita ke perumahan ini gitu jadi Diko datang ke sana ada juga ya memang kita saling hearing di sambil ngopi-ngopi yaudah kita bawa di Basecamp gitu Bang disesuaikan lah dengan situasi ya Bang disesuaikan juga dengan keinginan daripada masyarakat Nah untuk sasaran dari Partai Nadiab Sindi dan dari Bang Diko sendiri untuk perolehan suara menambah suara nantinya ini apakah fokus di kita matang Sagulung Sindi apakah fokus kepada generasi muda atau Abang mensasar secara umum secara semuanya gitu kalau menurut Diko ya Bang memang dalam kontestasi pemilu 2024 ini potensi daripada anak muda itu lebih suaranya lebih banyak tapi dalam arti kata begini Bang Diko dari adik-adik kita dari generasi muda juga Diko rangkul artinya dari ibu-ibu juga Diko rangkul artinya juga dari bapak-bapak juga Diko rangkul jadi lebih beragam lebih beragam tapi memang karena Diko bergerak dari kaum milenial tentu adik-adik ini kan juga punya kreasi inovatif jadi artinya Kak ini masukkan Bang ini masukkan contoh disini kan ada adik-adik kita juga Bang ada Riko ada Duita yang kebetulan juga milenial muda yang memang hari-hari mereka juga berdiskusi sama saya berdialog sama saya juga memberikan ide-ide jadi artinya kalau untuk generasi muda kebanyakan kita juga dibantu oleh adik-adik kita juga yang kebetulan juga sama sama-sama memikirkan apa program-program yang akan kita lanjutkan untuk artinya fokus ke generasi muda tapi generasi tua juga tidak dilupakan ya Bang oh jangan 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 dirangkul semua tetap dirangkul semua baik Bang Geko dan juga Misah Batam TV dimanapun Anda berada dinamika politik menggali visi-visi politisi muda di kancah politik Batam akan kembali setelah cedai iklan berikut ini sesaat lagi Inilah top 10 destinasi wisata Kabupaten Lingga Destinasi wisata situs dan replika Istana Damnah Destinasi wisata Museum Linggam Cahaya Destinasi wisata Makam Merah Destinasi wisata Makam Raja-Raja Destinasi wisata Kota Dabo Singkap Destinasi wisata Museum Timah Singkap Destinasi wisata Air Terjun Resun Destinasi wisata Benteng Pulau Mepar Destinasi wisata Benteng Bukit Cening Destinasi wisata Manggrove Resun Berikut adalah 10 destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas versi Batam Televisi Masjid Agung Baitul Makmur adalah destinasi wisata religius yang eksotis Megah dan berada di puncak ketinggian seperti gerbang sebelum memasuki kota Tarempak Berseberangan dengan Masjid Agung Baitul Makmur Fihara Gunung Dewa Siantan telah menjadi destinasi wisata religi lain di Tarempak Berdiri megah di atas Bukit Batu menjadikannya sebuah tempat yang eksotis Air Terjun Temburun memiliki kelebihan karena airnya bertingkat-tingkat dan bermuara langsung ke laut Ditatanya fasilitas pendukung pariwisata dengan baik menjadikan Pulau Pangeran Desa Belibak termasuk dalam 10 Desa Kreatif Asosiasi Desa Kreatif Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Biugus Resort Merupakan surga yang tersembunyi di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Kecamatan Palmata Lautnya yang jernih dengan ombak tenang membuat resort ini sangat cocok untuk keluar dari penatnya kesibukan dunia Berada di Desa Teluk Siantan Makam Keramat Siantan menjadi destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi apabila datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas Pulau Durai berada di ujung utara Kepulauan Anambas memiliki pantai yang indah dengan pasir putih lembut Gugusan karang di dasar laut terlihat jelas karena airnya yang jernih Pulau Temuruk adalah dua buah pulau yang disatukan dengan pasir putih yang bersih berkilau dan memiliki laut yang jernih membiru sehingga sangat cocok untuk snorkeling Pulau Pahat menyimpan pesonanya tersendiri Lautnya yang jernih membuat rumbu karang jelas terlihat hingga jauh ke tengah Pulau Pahat juga merupakan tempat konservasi penyu di Anambas Pantai Padang Olang dikenal karena memiliki bibir pantai terpanjang di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu sepanjang 7 km Baik, Misa Watam TV kita kembali lagi di Dinamika Politik bersama narasumber kita seorang politisi muda Partai Nasdem Muhammad Diko Barcelona Marion Nah, kita lanjutkan lagi berbincang bersama Bang Diko Bang Diko tadi kita sudah berbincang terkait sasaran generasi muda ya Bang Nah, mungkin yang saya ingin tambahkan atau tanyakan Bang apa saja program untuk generasi muda yang sudah dijalankan oleh Partai Nasdem dan program Bang Diko sendiri di Kecamatan Sanggulung Bang kita dari program dari Partai kita dari program dari Partai juga ikut terlibat dari program kita sendiri juga kita ikut terlibat salah satunya seperti pelatihan UMKM untuk naik level dan juga sertifikasi halal kita juga memfasilitasi acara kadar posyandu itu mungkin untuk ke masyarakat ya Bang kita lebih tepatnya ke masyarakat Nah, kalau untuk generasi muda seperti apa? kita banyak juga dialog aspiratif ya dengan kaum muda dari berbagai komunitas baik dari komunitas otomotif baik dari komunitas kalangan-kalangan anak muda yang baik itu dari pecinta hewan atau enggak komunitas komunitas anak-anak muda yang di mahasiswanya jadi artinya kita juga membuka peluang untuk seluruh unsur kalangan muda maupun kalangan ibu-ibu dan bapak Artinya generasi muda, milenial yang ada di Kecamatan Sanggulung juga kreatif emang ya? Iya, kreatif Secara umum kreatif Secara umum kreatif Baik Bang, kalau kita melihat tadi yang saya tanyakan mengenai masyarakat di Sanggulung atau tipikal masyarakat Sanggulung sendiri apakah sampai saat ini di masa kapalnya ini sudah melek akan politik Bang? atau seperti apa? dari jumlah yang Bang bilang tadi itu beberapa pemilih di Sanggulung gitu saya rasa sudah melek politik ya di Kecamatan Sanggulung karena artinya melek politik itu mereka kan harus tahu juga nih apa program-program daripada bukan hanya caleg dari Partai Nasional saja tapi caleg partai lain juga harus diketahui kan artinya kalau kita tentu ada optimisme karena program-program kita juga bukan hanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tapi juga dominan kita juga ada di generasi muda artinya kita juga terbuka untuk berdialog berdebat dan sebagainya jadi program-program itu disesuaikan untuk semua kalangan juga tentu, tentu itu untuk semua kalangan baik Bang Diko seperti yang kita tahu Bang Diko saat ini merupakan caleg dari Dapil 4 ya Bang ya iya daerah, wilayah, Sanggulung dan ini memperebutkan 9 kursi benar ya Bang ya benar nah bagaimana peta politik di kecamatan Sanggulung sendiri dan berapa kursi Partai Nasdem di Dapil sebut mungkin pada pemilu 2019 lalu Bang bagaimana? di Partai Nasdem sendiri tahun 2019 itu satu kursi satu kursi artinya hampir hampir dua kursi jadi optimisme kita kepada kepada Partai Nasdem ya kita optimis itu dan kemarin juga sudah disampaikan kita optimis untuk dua kursi artinya dalam berbagai retorika berbagai dinamika politik juga artinya kita lebih lebih giat lagi nih untuk turun ke masyarakat saya kira itu tapi dari enam kelurahan yang ada di kecamatan Sanggulung tadi optimisme Bang seperti apa nih? dari enam kelurahan tadi? saya kira kalau optimisme tetap optimis gitu ya tetap optimis Bang dan Insya Allah jadi karena kalau di Partai Diko sendiri Bang ya Calek Muda di Partai Nasdem dan Pilsagulung ya Diko artinya Diko mewakili kaum milenial muda generasi muda untuk melakukan suatu gebrakan perubahan untuk juga melakukan suatu gerakan perubahan jadi artinya dari berbagai toko masyarakat berbagai kalangan juga kita sering berdiskusi berdialog artinya ya harus ada perubahan yang akan kita buktikan di 2024 sampai 2029 saya kira itu Bang jadi tetap optimis tahun ini sembilan kursi Bang ya tahun depan ya Insya Allah Bang nah mungkin yang saya tanyakan selanjutnya mengenai persaingan ya Bang nah setiap kan Partai Politik ada persaingan eksternal dan internal bagaimana Bang Diko sendiri menghadapi persaingan di mungkin di eksternal partai partai dulu Bang seperti apa mungkin di luar partai nasdem persaingan seperti apa oke Bang saya kira persaingan antar partai atau antar partai dulu antar partai saya rasa pasti ada tapi pertarungan itu dan persaingan itu juga harus sehat artinya juga kita mencoba dan juga sampai saat ini juga kita masih seling berkolaborasi sama antar partai baik itu dari caleg-caleg nasdem sendiri 99 nya juga kita masih baik kalau untuk di eksternal partai saya rasa pertarungan itu pasti ada tapi artinya pertarungan itu kan harus sehat dan juga mempunyai strategi masing-masing artinya setiap partai politik punya strategi itu sendiri ya Bang iya benar untuk menghadapi persaingan tadi benar artinya demikian nah kalau untuk di internal sendiri Pak seperti apa di internal partai nasdem sendiri persaingan Abang di di dapil sagulung seperti apa di internal iya di internal kalau di internal persaingan masih baik kita juga tidak tidak ini ya tidak bersinggungan Bang sampai saat ini juga kita masih berkomunikasi artinya kan kalau di dalam partai nasdem sendiri kita boleh bertarung sehat tapi kita juga dari satu partai juga tentu menaikkan elektabilitas suara partai karena artinya kita juga sama kader-kader yang lain tetap welcome tetap juga berkomunikasi ini kan cuma kontestasi 2024 Bang jadi saya rasa silaturahmi tidak boleh putus gara-gara 2024 saya kira gara-gara pinjam dulu 100 ya mungkin ya saya rasa itu juga baik artinya tetap mendepankan persaingan yang sehat ya Bang betul di external partai maupun di internal partai tadi iya betul oke satu pertanyaan lagi Bang di segmen kedua ini Bang berapa mungkin Bang perhitungan Bang Diko sendiri suara yang diperlukan untuk dapat menduduki satu kursi Bang dari Dapil yang ada di Segulung jadi artinya kalau suara ya suara partai jadi gini Bang kalau untuk di satu partai 2019 kemarin itu cuma satu kursi satu kursi artinya ya insya Allah kita dari partai Nasdem yang insya Allah 2024 kita juga mempunyai optimisme untuk merebut dua kursi saya rasa itu Bang baik Bang Diko dan juga Misal Batam TV kita tahan dulu bincang-bincang kita di dinamika politik kali ini karena kita akan kembali setelah yang mau lewat yang satu ini Kabupaten Natuna merupakan pulau terluar Indonesia di utara keindahan alam dan jumlah potensi wisatanya mengukuhkan Natuna sebagai mutiara di ujung utara Indonesia atau serpihan surga yang jatuh ke bumi inilah destinasi wisata terbaik yang ada di Kabupaten Natuna destinasi wisata religi Masjid Agung Natuna destinasi wisata Alif Stone Park destinasi wisata Museum Natuna Destinasi wisata Adiwana Jelita Sejuba Destinasi wisata Natuna Dev Resort Destinasi wisata Teluk Depeh Destinasi wisata Pulau Tiga Destinasi wisata Pulau Setanau Destinasi wisata Kota Apung Sedanau Destinasi wisata Geopark Tanjung Datuk Destinasi wisata Pulau Senoa Destinasi wisata Pantai Batu Kasah Destinasi wisata Pulau Akar Destinasi wisata Mangrove Pering Destinasi wisata Pusat Informasi Geologi Pusat Informasi Geologi Pusat Informasi Geologi Terima kasih. Dan juga mengenai bagaimana beliau menghadapi persaingan partai secara eksternal dan juga di internal partai Nasdem sendiri. Baik, Bang Diko di segment ketiga ini mungkin saya menanyakan saat ini Bang, bersamaan, pemilu bersamaan dengan pemilihan presiden. Dan partai Nasdem mengusung pasangan Amin. Nah, bagaimana pola hubungan antara pencalikan Bang Dio sendiri dengan Pilpres? Ini apakah ada pengaruh Bang dengan sosok yang dipilih pada Pilpres dan juga di partai Nasdem sendiri di daerah atau di Sagulung Siri seperti apa? Saya rasa gini Bang, kalau dalam kontestasi Pilpres, artinya apapun yang keputusan partai laksanakan untuk Anies dan juga Caimin, artinya kita juga mendukung. Dan juga kalau dalam di masyarakat Sagulung sendiri, artinya di relawan kita itu juga dominan juga ke Anies dan Caimin. Jadi artinya itu normatif ya, artinya kalau di kebetulan di Nasdem kita sendiri, di Diko pribadi sendiri Bang, artinya itu dominasinya memang kita ke Pak Anies dan Caimin. Nah, lalu bagaimana pendapat Bang Diko sendiri tentang penyelenggaraan pemilu seperti KPU dan Pangwaslu? Nah, apakah kedua lembaga tersebut menurut Bang Diko ini memiliki kredibilitas dan integritas yang baik, serta dapat dipercaya Bang? Menurut Bang Diko seperti apa? Saya rasa Bang, kalau untuk KPU dan Bawaslu, saya rasa itu sudah cukup baik, artinya tentu ada proses tahapan-tahapan untuk menjadi panitia penyelenggara, artinya itu sudah sesuai tahapan, dan juga secara kredibilitas juga saya yakin dan percaya KPU dan Bawaslu akan bekerja lebih baik untuk 2024. Saya rasa itu Bang. Baik, nah kalau terkait dukungan dari Partai Nasdem sendiri Bang, kontribusinya secara material dari Partai, atau saat kampanye ini, dukungan dari Partai Nasdem sendiri untuk Bang Diko seperti apa? Jadi gini Bang, kalau untuk dari Partai sendiri, kita juga diberikan wadah, diberikan juga akses di Partai untuk berdiskusi, berdialog, bahkan juga bertukar pikiran. Kita juga bertukar pikiran untuk bagaimana Nasdem ke depannya akan menjadi juara sekiranya itu. Jadi kita sering berdiskusi kepada pengurus-pengurus Partai, baik dari tingkat kota maupun tingkat provinsi. Saya rasa dukungan Partai sangat cukup baik, positif juga, bukan hanya dari satu caleg, Bahkan dari di Dapil saya juga, dukungan Partai juga sama semua terbuka. Yang artinya tidak ada keberpihakan antara satu dan lainnya. Saya kira itu Bang. Kalau kita singgul sedikit masalah dukungan materi seperti apa? Kalau dukungan materi, lebih tepatnya kalau dukungan itu nggak ada. Jadi dukungan kita itu kebanyakan kita diberikan saran, support, berdialog, dan juga bimbingan bagaimana untuk memenangkan di kontestasi pemilu 2004. Saya rasa itu. Baik Bang Diko. Nah, terakhir Bang. Apa harapan Bang Diko terhadap hasil pemilu nantinya, khususnya terhadap hasil kerja atau program-program yang sudah Bang Diko jalankan selama ini Bang? Harapannya seperti apa? Harapannya. Harapannya kalau saya Bang harapannya tidak banyak. Harapan saya siapapun yang duduk itu harus yang bisa membawa aspirasi daripada masyarakat dan juga dia harus bisa membuktikan. Karena kita juga hadir di sini. Saya hadir di sini. Itu di kontestasi 2024. Juga akan membuktikan dari gerakan perubahan yang akan saya buat. Artinya setiap caleg mungkin mempunyai peran masing-masing, mempunyai kinerja masing-masing, mempunyai tupoksi masing-masing. Tapi kita juga bersinergi yang baik. Politik juga kita harus politik sehat. Tetapi yang saya harus tekankan, 2024 harus memilih yang benar-benar subjektif. Dan juga yang benar-benar bisa membuat. Berbuat untuk masyarakat. Apalagi kalau saya di Dapil Sagulung nih Bang. Jadi berbuat di Dapil Sagulung. Dan juga saya boleh nambahin sedikit Bang. Dan juga saya juga Dukungannya Bapak Ibu Untuk di Pemilu 2024 Khususnya di Dapil Sagulung Saya mohon doa dan dukungannya untuk menjadi anggota DPRD Kota Batam 2024. Saya kira itu Bang. Terima kasih Bang Niko terkait harapan dan juga himbawannya tadi kepada Pemilu Sabatam TV. Semoga program-program yang Abang jalankan selama ini lancar dan mendapat hasil yang baik di Pemilu 2024 nantinya. Baik, Pemilu Sabatam TV demikian dinamika politik kita kali ini. Dan saya Arman Syari, kita bertemu kembali di dinamika politik selanjutnya. Sampai jumpa. BATAM TV Inspirasi Gepri Terima kasih telah menonton!